Layar depan, 1 Timotius, pasal 2, ayat 5 Kita harus tahu bahwa para pendiri protestan awal, terutama dalam terjemahan King James Version, ini tahun 1611, berarti sudah ada protestan saat itu Di dalam versi King James Version, tahun 1611, itu masih ada kitab yang mereka sebut Deuterocanonica Masih ada, bahkan dia katakan kita tolak kitab Makabe Nah ini, di dalam King James Version, ini ada kitab Makabe, 1 Makabe, 2 Makabe Jadi itu artinya apa Bapak Ibu? Kapan dihilangkan di dalam daftar kitab suci protestan? Ada ketidakjujuran dari para pendeta yang ada di Indonesia, terutama Mel Atok Dia tidak jujur, bahwa penghilangan Deuterocanonica itu, sejujurnya, itu terjadi pada tahun 1825 Pada versi awal, King James Version ini, tahun 1611, masih ada itu, semua ada tuh Deuterocanonica itu Lihat Bapak Ibu Tobit, Judit, tambahan pada kitab Esther, Sirach, Baruch, itu ada Nah, pertanyaannya, ini kan masih di jaman para, bisa dikatakan, protestan awal Masih ada itu, kitab suci dipakai Nah, dihilangkan Bapak Ibu, ya, itu pada tahun 1000 Nah, kita lihat, ya Apa namanya, siapa yang menghilangkan, ya Saya agak lupa sedikit Bapak Ibu Tapi di tahun 1825, oleh Komisi Edinburgh Ya, dalam, apa namanya Mereka ketika menerjemahkan dalam versi Inggris Itu dihilangkan, ya Dihilangkan oleh mereka kitab itu Saya bahas Terima kasih kerana menonton!